Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo pada malam hari ini. Ribuan Muktamirin sudah memenuhi Arena Muktamar. Informasi selengkapnya kita telah bergabung bersama dengan Rifai Pamone langsung dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rifai bagaimana jalannya Muktamar NU yang ke-33? Zakiya suasana di Arena Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang tempatnya berada di alun-alun Kabupaten Jombang. Dibagi dalam dua area yaitu area indoor dan juga area outdoor. Untuk area outdoor saat ini seluruh sudut dari lapangan utama alun-alun Kabupaten Jombang telah diisi penuh oleh para Muktamirin dan juga warga Nahdlatul Ulama atau yang lebih dikenal dengan sebutan para Nahdin dari wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Bahkan dari seluruh wilayah Nusantara saat ini sudah berkumpul sejak 3 hingga 2 hari terakhir. Sejak sore hari tadi termobilisasinya seluruh Muktamirin dan juga para partisan yang akan menjadi penggembira atau yang memeriahkan suasana dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama ini diperkirakan akan terus bertambah. Saat ini saja dari Panitia Penyelenggara Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama kami baru saja mendapatkan informasi bahwa di arena indoor dari Muktamar ke-33 pembukaan malam hari ini 5 ribu kursi telah terisi penuh bahkan sebagian Muktamirin dan juga tamu yang berasal dari beberapa pengurus cabang tidak mendapatkan kursi dan mereka rela untuk berdiri dan menunggu kehadiran dari tamu VIP lainnya seperti halnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan seluruh atau beberapa menteri dalam Kabinet Kerja yang direncanakan juga akan hadir dalam rangkaian pembukaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Hingga saat ini kamu baru saja mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo telah menuju atau dekat dengan lokasi arena Muktamar ini dekat dengan alun-alun Kabupaten Jombang karena memang sejak sore hari tadi tepatnya pada pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Zakia, Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa lalu juga Menteri Puan Maharani telah berada di Kabupaten Jombang untuk melaksanakan sejumlah agenda pra Muktamar baik yang langsung terkait dengan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dan juga di luar agenda Muktamar karena tadi Presiden Joko Widodo sempat membagikan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar dan juga kartu keluarga sejahtera di tiga desa di kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. ada ribuan kartu sakti yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan malam hari ini kita masih terus melihat atau memantau bahwa Muktamirin yang masih berusaha untuk masuk ke dalam arena indoor dari Muktamar ke-33 untuk berupaya melihat bagaimana rangkaian upacara pembukaan karena usai pembukaan ini langsung akan dilakukan sejumlah sidang pleno. Sidang pleno malam hari ini yang dijadwalkan oleh Panitia Penyelenggara Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Zakia adalah sidang pleno untuk menetapkan tata tertib Muktamar. Dalam sidang pleno kali ini atau sidang pleno pertama diprediksi juga akan berjalan cukup alat dan cukup panjang malam hari ini dikarenakan akan membahas juga terkait dengan sistem pemilihan dari ROISAM atau Dewan Pembina dari PBNU dan juga Ketua Tanfis atau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama karena diketahui dalam satu minggu terakhir setidaknya sistem pemilihan ini terus dibicarakan karena ada keinginan dari pengurus wilayah melalui Munas beberapa bulan yang lalu untuk menggunakan sistem Ahwa atau Ahlul Halil Wal Ahdi yaitu sistem penunjukan. Namun ada beberapa kelompok Muktamirin yang menginginkan agar tetap menggunakan sistem lama yaitu sistem voting. Seluruh pembicaraan tersebut masih akan terus menarik. Namun yang paling dekat yang akan kita lihat sesaat lagi adalah pembukaan dari Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Presiden Joko Widodo akan segera hadir kami akan terus mengupdate informasinya malam hari ini. Kembali ke studio Zakiya. Terus tunggu Rifai Pamone bagaimana perkembangan pembukaan Muktamar NU terima kasih atas informasinya.